Jangan terlihat di layar kaca, rupanya kini model sekaligus artis Dominic Dioce, tengah berbadan dua, buah pernikahannya dengan Ivan Handoyo. Di usia kehamilannya yang kini memasuki lima bulan, Dominic pun menceritakan seputar perkembangan kehamilannya kepada awak media. Ini udah masuk minggu ke-20 ya, minggu ke-20 sih udah bisa gerak-gerak lagi, karena kehamilanku tuh ternyata tiga bulan awal selama 12 minggu aku memang gak bisa bangun dari tempat tidur gitu, karena memang bener-bener berubah total gitu. Ya mual udah pasin, nausea terus pusing kayak gitu, tapi itu normal sih ya, lumayan buat bad rest selama tiga bulan, gak ngapa-ngapain, tapi habis itu setelah masuk bulan keempat langsung berasa sehat, dan emang ya memang gregetan aja untuk kemana-mana gitu, maksudnya udah bisa traveling lagi, ngobrol sama dokter juga udah dibolehin, yaudah langsung kayak biasa aja. Di kehamilannya ini rupanya Dominic tidak bisa menghentikan hobinya untuk traveling ke beberapa daerah. Tidak hanya itu saja, wanita 29 tahun ini juga tengah merasakan masa ngidam yang terbilang ekstrim dengan ingin mendaki gunung di tengah kondisi berbadan dua. Kemarin aja aku sempat naik speedboat, tapi naik speedboat pun aku nanya, maksudnya speedboatnya yang sekencang apa gitu, dan kapalnya maksudnya gak yang sekencang itu ternyata, jadi malah berasa perutku tuh enak gitu. Jadi aku nganggap, oke ini enak kayaknya, oh ini, yes, ini adventurer, oke deh gitu. Ada-ada saat-saatnya pingin banget tetap naik gunung, tapi kayaknya itu ekstrim banget ya, belum ngetes juga apakah mampu apa enggak. Dari kemarin tuh sempat ngomong, aduh pengen dong, pengen banget gimana ya, atau naik gunung cantik deh yang gampang-gampang gitu, atau naik bukit aja deh gitu. Tapi kayaknya belum kuat dan belum nemu waktunya juga, jadi yaudah sementara yang di eksplor, sempat ke road trip beberapa daerah, kayak keluar masuk desa, terus abis itu pantai, itu dulu sih. Melihat keinginannya yang cukup besar untuk mendaki gunung, bahkan traveling ke berbagai daerah, lalu apakah Dominik tidak takut bila hobinya itu membahayakan sang cabang bayi? Kalau udah mulai masuk minggu ke-20 kayak gini kan, Janin udah bisa bicara juga sama ibunya, udah kasih sinyal gitu, maksudnya walaupun cuma ngetuk-ketuk kek, atau berasa enggak enak, berasa mungkin mual, atau pusing, itu harus diingat bahwa ya, berarti ini harus agak sedikit dikurangi, atau saatnya istirahat, berhenti gitu, jadi jangan push the limit juga, walaupun kayak misalnya, enggak kok aku merasa sehat, tapi kan aku udah enggak bawa diri sendiri juga gitu, udah ada anak nih sih, jadi harus lebih hati-hati aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.